tanya lagi Pak iya bedanya apa itu Pak menentukan support resisten melalui yang dari cap pattern dengan dari refleksi Pak Oh kalau cap pattern kan bentuk Pak jadi begini Oke saya coba ada support resistennya ya kalau resisten di bawah atas itu ya saya coba tunjukkan bawah atas Oke jadi kalau support resisten kalau kita menggunakan cat pattern misalkan double bottom ini double bottom Oke yang kita lihat adalah Hai ini misalkan ya Hai nah ini cat pattern double bottom yang kita gunakan yang di bawah ini adalah adalah untuk supportnya kemudian resistennya di sini Hai resistnya di sana kemudian kalau misalkan menggunakan rectangle misalkan atau sideways ini rectangle sama juga ya ya rectangle ini berarti kondisi sideways yang kita gunakan eh yang bawah ini adalah support yang atas resisten sama berikutnya berikut support dan resisten sama atau misalnya eh contoh lagi ya hai 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 saya gunakan ada tidak yang the hai 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 ada yang head so terbalik anda ya sekali dulu ya Hai oke ini ada head and shoulder Hai perhatikan di sana ini ada head and shoulder perhatikan, ini ada kepala kemudian turun lagi ini ada ada bau ada kepala, ada bau disini yang bawah tetap sama yang bawah adalah support, yang atas adalah resistennya sama, modelnya sama yang kita ambil nanti dimana breakoutnya, kalau breakoutnya di bawah ya berarti ikut di bawah, breakoutnya di atas berarti ikut di atas bedanya kalau kita menggunakan rejeksi berarti tidak ada pola disana, contoh begini tidak ada pola, ini tidak ada pola maka yang kita gunakan yang semakin banyak rejeksi, maka disitu semakin banyak peluang untuk berbalik semakin banyak rejeksi semakin banyak peluang untuk berbalik, maka disini area yang banyak ditolak ini bisa menjadi titik supportnya sehingga kalau nanti breakout ini tetap berpeluang ada untuk lanjutnya lanjut itu bukan berarti lanjut kok anjang terus begini tidak, ini saya juga tidak tahu begini, artinya ada peluang saja disana, untuk taking profit entry profit disana kemudian kalau yang atas yang garis ya bagaimana ya dilihat, karena tidak ada pola kalau ada pola itu dilirik ya, minimal kita hafal dengan chart pattern walaupun tidak paham namanya kita tahu yang penting polanya oh begini oh ini begini double bottom berarti begini misalkan ini tidak harus satu-satu boleh, karena ini trendnya naik mengambil itu tidak harus satu-satu kita lirik trendnya yang mendominasi yang mana kita tarik saja kemudian kita tarik kesini nah ini begitu di atas juga tidak ketemu ini di bawah ini ini disana ada di area disini banyak penolakan artinya tidak harus sama persis tetapi di area inilah banyak penolakan di area banyak penolakan maka kita bisa jadikan sebagai supportnya dari mulai sini ada penolakan penolakan walaupun ada breakout tapi dikembalikan lagi kecil artinya di area itu selalu kembali tidak harus satu sejajar persis bukan artinya kalau kita melihat secara visual itu di area itu selalu kembali begitu intinya kemudian di atas juga begitu sama bisa dijadikan support disana kemudian breakout ada peluang lagi disana itu kalau ada kalau ada pattern ya kita gunakan pattern kalau tidak ada pattern ya gunakan rejeksinya begitu pak gampang mudah kok yang penting ada rejeksi terima kasih pak Rizay oke monggo monggo segi hantu monggo yang lain saya mas kira gini minta nengi halo pak Nathan dulu monggo eh thank you pak waktunya pak saya bingung tadi dengan video waktu bapak trading gold itu kan rejeksi tekanan selternya kan kuat tuh pak kalau saya belajar dari video bapak yang kemarin kenapa bapak buka bayi bukan buka sel ya pak karena memanfaatkan peluang sebentar pak bukan selanjutnya bukan saat terusnya bukan saya hanya memanfaatkan peluang sebentar peluang sebentar itu koreksi rejeksinya jadi nanti kalau misalkan bergerak naik sedikit saja saya close disana bukan saya berharap terus nanti panjang yang sesuai dengan tiga syarat bukan saya memanfaatkan pergerakan yang saat itu sedang running dan rame ya bagi saya menunggu momen-momen yang bergerak cepat begitu dan itu tapi analisanya sebenarnya itu tertulur dari pak ya saya memang turun cuman kan memang saya manfaatkan begitu jadi bagi saya selalu saya sampaikan mau naik mau turun saya tidak peduli pak terus terang yang saya pedulikan saya membaca disitu ada peluang saja ada peluang apa peluang koreksi nah peluang itu sekecil apapun bisa kita manfaatkan termasuk koreksinya yang kecil nah saya cuma target saya berapa cuma 100 sampai 200 paling rata-rata 100 pak 100 pip ya cuma saya perbesar lot kenapa saya perbesar lot karena saya butuh pip kecil bedanya kalau kita perbesar lot itu tercapai target lebih cepat dengan lot yang lebih besar target pipnya cepat target pipnya cepat tercapai karena bergerak 100 itu kalau di emas gampang sekali berbeda kalau anjakan lotnya kecil tapi mencari pip besar target profitnya misalkan 500 lotnya 0,01 maka belum sampai menyentuh profitnya bisa kembali lagi nah saya memanfaatkan tadi pak jadi pergerakan koreksi sebentar tapi saya gunakan lot yang besar dengan harapan bergerak hanya sedikit saja tetapi saya juga sudah persiapkan ketika nanti berbalik pun sudah saya siapkan artinya langkah-langkahnya harus kita siapkan apakah nanti cut loose apakah nanti averaging itu sudah di kepala sudah siap semuanya sehingga kita ibaratnya kita mau perang itu sudah tidak takut begitu pak urat takutnya sudah tidak ada mau naik mau turun mau musuhnya seperti apa sudah siap kok bapak yakin itu reject candle sebelumnya tidak ada menandakan reject dasarnya yang mana itu dihindarikan itu kan tidak ada dari mana oke ya jadi saya perlihatkan dulu ini kan seperti ini kan ya oke betul kelihatan disana ya saya perlihatan oke jadi saya masuknya tadi ketika pertama ya pertama ketika dibergerak naik ke atas bergerak naik ke atas sudah tebal bergerak naik ke atas sudah tebal hijaunya maksud saya iya kemudian alasannya apa alasannya kan banyak reject di sebelah akhirnya oh oke jadi ini panjang ini reject reject ini adalah penolakan buyer pak jadi ini tadi awalnya turun merah sampai disini sampai di bawah ya kemudian ditolak oleh buyer sebenarnya kalau nanti ada peluang coba ya perhatikan kalau nanti ada peluang begini panjang berikutnya ada satu candle hijau saja di candle selanjutnya coba entry buy ya mengambil pergerakan cepat 100 pip ya saya pastikan dapat nanti ya oke pak terima kasih ya oke monggo berikutnya tadi pak dik ya monggo pak dik ya pak ya silahkan pak dik saya cuma mau tanya ini aja pak masa kembali yang ditanyakan beberapa teman-teman tadi oke pak dik saya ada lihat video bapak sebelumnya itu sama koronomi sama dengan yang barusan cuma buy nya bapak belum top top tapi ada sell juga nah itu apa diperbolehkan di FBS gitu pak boleh pak walaupun oh boleh ya walaupun sama ya misalkan jangan dengan saat ini buy 0,1 sell 0,1 double gitu boleh pak kalau di mungkin di broker lagi tidak boleh begitu pak itu namanya hedging begitu tidak boleh tapi kalau di FBS boleh pak dalam kondisi yang sama persis mau dikunci naik turun pun boleh atau lebih besar pun boleh tidak masalah pak oke 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 sama-sama pak dik berikutnya saya akan coba bacakan di pertanyaan yang belum saya bahas ini ada banyak pertanyaan di chat ya teman-teman banyak-banyak di chat belum sempat saya buka satu persatu kita lihat apa ini saat pemakaian lot seperti pak Wijai yang dimulai 0,25 0,55 0,75 1,21 dan lot 2 apakah matematika angka itu punya makna recovery atau untuk averaging mohon dijelaskan apakah tadi pemakai 5 grid tingkatan lot ya tidak ada ibu sebenarnya itu hanya dulu latihan di awal kita gunakan lot 0,1 lot 0,1 terlalu kecil ya kemudian lot 0,15 0,15 target pencapainya agak lama sehingga kita naikkan lagi gridnya 0,25 kita cobain terus jadi 0,25 saja mencoba minimal 100 kali transaksi nanti baru kita ketemu minimal 100 kali transaksi itu bukan satu hari itu bukan kita buat catatan dengan 0,25 itu kalau kita entry profit dengan target 100 bagaimana kemudian kalau berbalik kita lakukan recovery bagaimana misalkan dengan 0,25 kita tidak bisa belum bisa recovery berarti kita cut loose di awal kemudian ketika kita cut loose tidak ada recovery ternyata juga sia-sia kita akan drop psikologi kita ketika kita cut loose itu minimal psikologi akan turun di sana maka saya gunakan sebelahnya lagi 0,25 jadi diturunkan dinaik tambahi jadi 0,25 kemudian ditambah 0,55 ini dulu sampai muateng dicoba minimal 100 kali transaksi loh kok bisa dihitung memang sengaja begitu saya buat catatan begitu memang berat-berat bahasa jawanya ini susah kalau kita ingin betul-betul memahami memang harus kerja keras di awal luar biasa bahkan kalau perlu lebih dari 100 transaksi untuk apa untuk membuat alam bawah sadar kita menjadi berjalan artinya mindset secara otomatis juga nanti akan muncul di sana ketika semakin banyak kita lakukan dengan load yang stabil ini ini kita coba terus kalau misalkan normal kita pakai ini kalau misalkan nanti berbalik kita bantu dengan terkadang 0,25 lagi terkadang dengan 0,55 ini pun selesai dulu harus betul-betul memahami dulu baru naik grid lagi 0,75 kemudian kalau 0,75 berat misalkan dengan modal 1000 saya modal 1000 dulu perlu diketahui modalnya 1000 dulu ternyata makin besar begini berat kita menyelesaikannya karena loadnya besar ketahanan kecil maka dinaikkan jadi 1800an ini sudah baru ini bisa kemudian ini sudah menguasai naikkan lagi 1,25 ini pun berat ternyata terkadang harus betul-betul memeras keringat memeras otak untuk bisa keluar ketika rugi dan ini saya pastikan tidak bakalan MC memang kita monitor satu yang kedua kita tahu persis apa namanya fundamental kita sudah memahami belajar banyak di fundamental ada schedule ada jadwal itu yang selalu kita pelajari ada kalender ekonomi ya ada berita berat besar kita pelajari apakah tidak ada berita ya tidak ada berita bisa bergerak panjang bisa tetapi bertahap tidak bisa serta-merta langsung flash kayak di berita pasti bertahap mulai tebal kalau sudah mulai tebal kita misalkan ini sell ini ada buy maka segera yang ini diselamatkan ikut market yang besar ikut sell yang ini segera diselamatkan ya ketika mau naik maik turun dengan kuat pun selalu ada petunjuk petunjuknya bagaimana tadi sudah sampaikan belajarlah membaca time frame yang multiple M15 mungkin M30 H1 H4 semuanya dibaca utamanya di time frame kecil untuk melihat pergerakan pergerakan yang ekstrim disana nanti akan kelihatan disana kalau mau naik pun akan kelihatan disana trendnya turun pun ada trend begitu begitu caranya jadi bertahap minimal 100 kali transaksi ketemu disana artinya apa yang kita dapatkan ketika kita sampai transaksi di angka 100 kali tadi dengan lot yang stabil dulu kemudian modal juga tidak ketika sudah stabil modal tidak saya naik dan turunkan saya jarang sekali melakukan namanya compound atau menumpuk profit selalu saya kembalikan ke akun yang lain saya simpen lagi ya ada kalanya masih belum saya tarik tapi saya biarkan tapi tidak terlalu lama biasanya selalu kembalikan di angka 2000-an angka 2000-an ini kondisi-kondisi stabil sehingga kalau 2000 ini pun rugi dalam kondisi yang parah misalkan saya terlena dan saya parah ini rugi saya pun tidak sakit hati disana karena memang dari 2000 ini bisa sudah menjadi ratusan ribu di bawahnya sehingga tidak sakit hati beda kalau kita modal cuma 2000 kita gunakan semuanya ini adalah psikologi jadi setiap orang tentu akan nanti berbeda terus terang psikologi saya dulu seperti itu saya tidak mau apa ya emosi saya juga makin naik ketika modanya bertambah modanya jadi 5000 misalkan saya tetap biarkan tidak saya tarik maka ada satu saat nanti saya ingin menggunakan lot lebih besar ketika menggunakan lot 2 sudah tidak memungkinkan sudah rugi maka saya akan mencoba untuk lebih tinggi lagi untuk bisa menyelamatkan nah saya tidak berharap seperti itu saya ingin stabil saja kondisi lot angka 2 ini maksimum tidak bisa diselesaikan cut loss sudah sudah banyak video yang sudah saya tampilkan termasuk di teman-teman di grup dulu ya ketika entry salah saya upload disana tanpa ada rekayasa tanpa ada editing sehingga biar juga teman-teman tahu saya ini juga salah ada kalanya salah tetapi saya sadar kalau salah segera koreksi dan melakukan perbaikan disana oke begitu bu ya mungkin nanti bisa dicoba dengan berbagai macam lot kemudian kalau sudah mulai stabil gunakan lot itu secara terus menerus dan terukur begitu jangan sampai tambah lagi jangan sampai kurang lagi kemudian ada yang bertanya tadi ini Pak Benny ya locking locking ini atau istilahnya hedging jadi locking atau hedging hedging ini adalah penguncian misal ketika kita analisa marketnya turun berarti kita sell 0,5 eh ternyata bukan malah turun ternyata malah naik tinggi maka untuk apa ya untuk mengurangi kekhawatiran itu dilakukan penguncian baik 0,5 sehingga ketika ini naik 500 pip ini minusnya 250 misalnya kemudian ini masuk disana baik 0,5 sehingga ruginya nanti kalau misalkan sekitar min 300 ya min 300 ini ruginya cuma kalau kita tidak bisa menyelesaikan tidak tahu nanti keluarnya yang mana membuka ini salah satu bisa habis misalkan minusnya 300 mau naik turun setinggi apapun tetap tidak bakal bangkrut tidak bakal MC karena terkunci naik turunnya ruginya ya sekitar ini ya sudah ini tetapi ketika kita salah membuka misalkan ketika turun kita ketika naik ya profitnya kita ambil ini kan profit banyak kita close tetapi misalnya dibuat sendirian ini sangat berbahaya tiba-tiba begitu naik sebentar terus turun lagi sorry ya begitu turun begitu tadi ya sudah sempat turun sebentar ya habis itu naik lagi atau sebaliknya ya contoh tadi ini saya ya saya habiskan yang satu yang baik ya misalkan ini naik gitu ya naik tinggi biasanya teman-teman yang di close yang profit ini di close sementara ini minusnya makin panjang ternyata setelah ini di close makin panjang naiknya sehingga ini makin minusnya makin panjang makin bengkak disana dan ini bisa habis nanti dalam waktu yang cepat karena ini sendirian minusnya sendirian profitnya kita terlena dengan profit yang banyak ini sementara yang sell yang minus ini diabaikan ini kalau kita salah membuka kuncinya bisa habis saya tidak pernah ngajari yang namanya locking tidak pernah menggunakan penguncian seperti ini saya selalu menggunakan averaging kemudian switching itu saja oke berikutnya pertanyaan terakhir ya ini pertanyaan terakhir karena sudah cukup malam pada saat breakout posisi tp h1 posisi candle posisi pada saat breakout posisi tp h1 posisi candle penuh tapi dengan garis support resistant belum lepas dari garis support resistant gimana tidak bisa ya jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat breakout tetapi breakout itu artinya harus melepas harus keluar dari dari support resistant yang kuat contoh ini yang ini ada namanya resistant kuat kenapa tidak ambil yang ini saya ambil tengah-tengahnya semuanya yang disini ditolak semuanya termasuk yang panjang ini kena artinya ini adalah resistant kuat kemudian support kuatnya disini ini kena ini support ini kena ini kena dua-duanya kena sehingga disini support ini support kemudian yang atas adalah resistant ya resistant oke ketika break out pastikan dia harus tebal kalau mepet maka jangan diikuti tunggu sampai candle selanjutnya nanti selanjutnya nanti akan ketemu apakah dia break out ke atasnya atau turun kalau turun berarti kita butuh konfirmasi sel lagi karena berada di area trend atas trend naik tapi kalau break out panjang begini ini sudah langsung tinggal entry buy ikut saja maka ketika kita mengambil support dan resistant pastikan disana banyak menyentuh rejeksi disitu akan sangat akurat kalau misalkan disini di atas begini bagaimana boleh di atas pun boleh tidak masalah intinya support resistant yang kita buat ini adalah memudahkan kita mengambil peluang yang lebih cepat termasuk yang bawah ini kita taruh di lebih atas boleh nah disini boleh tetapi disini tidak boleh karena sudah ada yang di bawah ini sudah ada disini yang disini sudah turun jadi ini area supportnya disini kalau nanti break out dia masih turun contoh lagi yang gampang sekarang saya bagi menjadi harian oke ya contoh yang ini misalkan kita tarik support di area disini tidak bisa karena di atasnya ada lagi maka tarik disini ini adalah resisten kemudian yang bawah ini adalah area supportnya perhatikan kalau nanti break out kalau mepet jangan digunakan nah kalau mepet kecil jangan digunakan berarti kalau sudah tebal baru kita gunakan disini disini selnya setelah tebal disini ngambilnya di candle selanjutnya kalau naik tidak break out ya sudah begitu caranya kalau ambil break out ketika sudah berada di pas berada di ujung atau lebih sedikit saja tidak bisa kita gunakan menunggu candle selanjutnya sampai ada ketebalannya disana ya seperti itu mas kira-kira mungkin nanti bisa dicoba lagi ketika nanti menemukan hal yang bingung di screenshot saja sekali lagi ketika nanti menemukan hal yang bingung atau ragu jangan sungkan untuk bertanya screenshot kirimkan kalau nanti saya tidak bisa menjawab langsung selalu diingatkan ya sekali lagi teman-teman karena banyaknya yang masuk terkadang tertumpuk di atas yang baru tumpuk di atas sehingga yang bawah itu terkadang lupa disana karena banyaknya selus nambah terus tiap saat nambah terus yang bertanya banyak sekali dan minta pertimbangan juga banyak sekali maka saya terkadang jarang muncul disana bukan berarti saya tidak mau menampakkan diri tetapi membantu teman-teman yang mungkin galau disana mungkin yang membutuhkan pertimbangan dan sebagainya termasuk teman-teman yang yang punya real account dan masih belum bisa konsisten disana kita juga bantu disana oke terima kasih teman-teman sudah menunggu dari awal sampai selesai bahkan sudah belum dimulai sudah siap semuanya mudah-mudahan bermanfaat kita akan lanjut di pertemuan berikutnya jangan kendor untuk terus belajar jangan patah semangat untuk belajar kalau yang lain bisa kita pasti akan bisa hanya butuh proses butuh waktu siapa yang bersabar siapa yang tekun pasti nanti bisa tidak ada yang tidak bisa selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat